Pagelaran World Expo 2020 di Dubai, Uni Emirat Arab resmi dibuka. Indonesia turut serta meramaikan gelaran ini lewat pavilium Indonesia yang ada di expo tersebut. Mengusung tema Land of Diversity, Indonesia memamerkan budaya, keragaman sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang besar. Presiden Joko Widodo turut hadir dalam National Day didampingi Crown Prince Mohamed Bin Zayed. Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya alam dan berkomitmen untuk menjaganya. Di era kemajuan teknologi, Indonesia terus beradaptasi dengan meningkatkan kreativitas dan produktivitas di segala bidang. Presiden juga menjamin keterbukaan dan membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan global. Di saat kita memasuki dunia tanpa batas, era tanpa sekat, kami berkomitmen untuk membuka semakin banyak peluang untuk bekerjasama dan berkontribusi nyata dalam kemajuan dunia, ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Dubai. Sementara itu, sejumlah pengusaha juga hadir dalam Indonesia National Day di World Expo 2020 Dubai, Kamis 4 November 2021. Dalam gelaran ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berharap, gelaran ini bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Untuk itu, kami mengajak Menteri Perindustrian Agus Gumiwangkarta Sasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Terenggono, hingga Jeff Bezos Indonesia yang juga Elon Musk Indonesia, William Tanuwijaya, katanya saat menyampaikan State of Nation, Kamis 4 November 2021. Menurut Lutfi, masa depan Indonesia ada pada dukungan pertambahan populasi yang terus bertambah dan memunculkan bakat-bakat baru. Pemerintah diakui Lutfi, kini tengah membangun fondasi masa depan yang sejahtera, dengan mengundang sejumlah negara di dunia untuk pedagang berinvestasi dan berkunjung ke Indonesia. Sementara itu, kabar baik terkait investasi dalam acara World Expo 2020 Dubai datang dari Kementerian Perindustrian. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, Alkalate Sugar Co. terkait berinvestasi di biomasa dan etanol. Alkalate Sugar Co. akan menanamkan modal dana investasi sebesar 2 miliar USD atau sekitar 28,68 triliun rupiah. Kami sudah bertemu mereka lagi tadi pagi, mereka siap memasok etanol sebanyak 750 ribu ton per tahun. Nilai investasinya sekitar 2 miliar USD, ujarnya di sela-sela World Expo 2020 Dubai, Rabu 3 November 2021 malam. Etanol, yang merupakan produk turunan dari gulat, dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar atau oktan.